Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk cara editing slider website. Jadi, slider ini. Ini kan ada ada yang gerak-gerak. Ini slider ini. Nah, caranya gimana? Anda lihat bagian sini. Ini kan ada slider revolution. Anda akan arahkan kurva ke sini. Kemudian klik yang home slider. Klik. Anda pun berdasarkan. Ini untuk melalangkan rambut recording. Oke, nah kemudian ini ada iklan ya. Iklannya ini bukan dari Indoway, tapi dari slider-nya ini sendiri. Ini bisa close aja. Nah, ini dia. Jadi, slider di depan tadi. Inilah editor-nya di sini. Nah, tunggu sampai loading-nya selesai. karena slider ini cukup berat, ya. Cukup berat. Jadi, Anda harus sabar dulu. Sudah selesai. Nah, ini kan foto bali ya. Ini misalnya Anda ingin mengganti foto ini. Anda udah bosen misalnya. Atau ada promo lain. Nah, ini. Change image. Anda klik. Nah, ini di sini. Anda bisa edit library di sini atau Anda upload kalau baru. Bebas ya. Bebas. Nah, oh ya, ukurannya. Ukurannya berapa? Sebentar, kita cek dulu. Ukurannya. Saya juga lupa sih. Ukurannya berapa? Mungkin kita akan meniru dari apa yang sudah saya kasih. Ukurannya adalah 1680 x 1050. Anda bisa editing di Photoshop. Jika sudah Anda upload, di sini pasti akan terganti. Nah, gimana caranya untuk editing gambar atau background sudah jelas. Kemudian, caranya untuk editing tulisan ini gimana? Ini tinggal double click ya. Anda parahkan ucap sini. Anda double click. Klik-klik itu. Dia akan muncul di sini. Editor-nya. Paket to mystic. Ya, maaf. Misalnya. Nah, dia ada ganti sendiri. Oke. Seperti itu. Ya. Kalau udah, Anda tinggal. Aduh. 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 Kalau udah, Anda tinggal save ya. Nah, seperti itu. Nah, kita edit lagi. Kita edit lagi, biar seperti semula. Oke. Kemudian, click save. Anda juga bisa menduplikat ini ya. Duplikat. Ini nanti. Ini nanti belajar di tiga. Atau, nanti bisa delete. Oke. Ini juga sama seperti ya. chunggu. 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 also is Terima kasih.